Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai gelombang gravitasi Nah, jadi gelombang gravitasi itu kita bisa menemukannya melalui linearisasi dari medan lemah Jadi, pendekatan medan lemah itu dapat didekati dengan menganggap magic ruang waktu itu sama dengan magic minkoski ditambah dengan suku pergangguan dan kita ambil untuk suku pertama saja Di mana sudah kita bahas sebelumnya, yaitu G miunu sama dengan beta miunu ditambah H miunu Di mana H miunu itu adalah gangguan yang bernilai kecil Nah, sekarang kalau kita tinjau persamaan ini dilakukan transformasi Lorentz Jadi, G aksen alpha beta, ini adalah transformasinya Dan kalau kita jumlahkan untuk suku yang pertama minkoski ditambah dengan suku gangguan Seperti ini ya Dan ini tidak lain adalah eta aksen mu nu ditambah H aksen mu nu Dan terlihat bahwa di sini kita bisa melihat kalau tensor metric yang terlinearisasi itu juga invariant terhadap transformasi Lorentz Karena keduanya itu bertransformasi seperti tensor range 2 Nah, apabila metric terlinearisasi dilakukan transformasi Tera Yaitu dilakukan perpindahan yang sangat kecil Yaitu X mu aksen sama dengan X mu ditambah ke C mu Di mana ke C mu itu adalah perpindahan yang infinitesimal dari X mu Transformasi baliknya itu adalah X mu sama dengan X mu aksen minus ke C mu Dan apabila X mu diturunkan terhadap X aksen alpha Kita akan dapatkan DX mu DX alpha aksen sama dengan delta mu alpha minus C mu partial X alpha Nah, dan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk yang seperti ini Transformasi dari metricnya G aksen alpha beta Itu sama dengan partial X mu partial X alpha aksen partial X mu partial X beta aksen G mu Ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini Dan kita cobakan dan kita akan dapatkan bentuk yang sederhana seperti ini Nah, kemudian kita substitusikan G mu nu sama dengan eta mu nu ditambah H mu nu Jadi, G aksen mu nu itu sama dengan eta mu nu ditambah H mu nu minus partial alpha ke C beta plus partial beta ke C alpha Dan ini tidak lain kita bisa kumpulkan menjadi bentuk seperti ini Nah, kemudian kita definisikan H alpha beta baru itu adalah H alpha beta lama Ini yang lama itu yang ada di sini gitu ya Minus partial alpha ke C beta minus partial beta ke C alpha Artinya, G alpha beta itu akan bersifat invarian terhadap translasi atau transformasi tera Karena bentuk dari transformasi G alpha beta aksennya itu akan memiliki bentuk yang sama dengan G alpha beta yang kita definisikan sebelumnya Yaitu eta mu nu ditambah dengan H mu nu Nah, jadi transformasi yang memiliki kondisi ini itu disebut sebagai transformasi tera Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa metik dari medan lemak itu dia akan invarian terhadap transformasi Lorentz dan transformasi tera Dan simbol gistoffelnya itu kita bisa dekati dalam bentuk seperti ini gitu ya Dan denger rimannya kita sudah berhasil sebelumnya dan mengabalkan sepulgu kanduan LZ2 maka kita bisa mengambil denger rimannya itu seperti ini ini kita bisa substitusikan untuk simbol Christoffel yang sudah kita definisikan sebelumnya dan kemudian nah kita akan dapatkan bentuk seperti ini nah tensoriginya ya kita tinggal mengambil alpha dan alpha dan beta itu sama gitu ya jadi kita akan dapatkan bentuk tensoriginya itu seperti ini nah kemudian kita definisikan operator di alambert yaitu partial alpha partial alpha sama dengan box kuadrat ini adalah operator gelombang ya dan trace dari metik yang kuatnya itu seperti ini dengan demikian R beta nu nya itu kita akan dapatkan dalam bentuk seperti ini nah kemudian kita definisikan H bar mu nu itu sama dengan H mu nu minus setengah kita mu nu H maka kita akan dapatkan partial beta partial mu H mu nu minus setengah partial mu H itu sama dengan partial beta partial mu H mu mu minus setengah H mu nu minus setengah delta mu nu H dan kita bisa dapatkan menjadi partial beta partial mu H mu nu nah dengan demikian kita akan dapatkan bentuk dari tensorigi yang dapat ditulis dalam suku H bar mu nu dan kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini nah sekarang kita misalkan mengambil sebuah syarat teral untuk H bar mu nu yang didefinisikan dari syarat teral sebelumnya yaitu H bar mu nu baru itu sama dengan H bar mu H mu nu baru minus setengah eta mu nu eta alpha beta H alpha beta baru ini kalau kita substituisikan definisi H bar mu nu baru ini kalau kita substituisikan definisi H mu nu baru dan oleh H mu nu lama seperti ini kita bisa sederhanakan dan dapatkan bentuknya itu seperti ini nah jadi kita bisa menuliskan H bar mu nu baru itu sama dengan H bar mu nu lama minus partial nu ke C mu minus partial mu ke C nu ditambah dengan eta mu nu partials ditambah dengan eta mu nu partial alpha ke C dan kalau misalkan kedua susi diturunkan maka kita akan dapatkan partial nu H bar mu nu baru itu sama dengan partial nu H bar mu nu lama minus partial nu partial nu ke C mu minus partial nu partial mu ke C nu ditambah eta mu nu partial nu partial beta ke C beta ini kita bisa sederhanakan dan kita akan dapatkan hasilnya itu adalah parsial nu habar mu nu lama minus dialembert pesi mu gitu ya nah sekarang kita misalkan mengambil sebuah kondisi terkendu ketika parsial nu habar mu nu lama itu sama dengan box quadrat ya laplasian dialembertian dari pesi mu maka kita akan dapatkan parsial nu habar mu nu baru itu sama dengan 0 jadi kondisi ini kondisi pilihan ini disebut sebagai teralorens nah dengan demikian kita akan dapatkan tensile origin nya R beta nu nya itu kita bisa substitusikan untuk kondisi teralorens seperti yang sebelumnya ini adalah minus setengah da lembert H mu H beta nu nah skala origin nya seperti ini kita bisa dekati menjadi eta beta nu dikalikan minus setengah da lembert H beta nu dan ini sama dengan minus setengah da lembert eta beta nu H beta nu dan ini sama dengan minus setengah da lembert H bar mu di sini kita menghitung tris nya ya nah kemudian persamaan dari medan persamaan medan instant nya itu memberikan R minus setengah da lembert dm R sama dengan kappa t mu nah kalau kita substitusikan maka kita akan dapatkan benduk persamaan da lembert habar mu itu sama dengan 2 kappa t mu karena di sini dari sini ke sini kita menggunakan definisi dari habar mu nah kita substitusikan operator da lembert itu tidak lain adalah operator gelombang seperti ini jadi dan ber itu sama dengan minus parsial kuadrat parsial cd kuadrat plus laplasian ini bekerja ke H bar mu itu sama dengan minus 2 kappa t mu dan kalau kita tinjau untuk kasus vakum yaitu t mu nya sama dengan 0 maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini jadi persamaan ini itu adalah persamaan gelombang nah ternyata gangguan dari medan lemah itu akan memberikan persamaan gelombang dengan kecepatan cahaya jadi kecepatan gelombangnya itu adalah kecepatan cahaya diberikan disini nah dengan demikian solusi dari persamaan ini itu pastilah solusi gelombang yang disebut sebagai gelombang gravitasi karena sumbernya itu adalah sumber masa yang memancarkan gravitasi dan juga dia merupakan solusi dari persamaan medan esten yang terliniarisasi dan gelombangnya itu dia akan merambat dengan kecepatan cahaya nah solusi bebas dari persamaan gelombang gravitasi itu adalah HB sama dengan Amino E I Alpha I K Sigma X Sigma jadi ini adalah solusi gelombang bidang yang biasa kita kenal dimana Amino itu adalah amplitude gelombangnya karena disini karena sisi kiri itu adalah tensor range 2 maka sisi kanan itu haruslah tensor range 2 juga artinya amplitude gelombangnya itu adalah berupa tensor range 2 dan Ramyumnya total efek total berupa selamat menikmati